Pemirsa Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Diretskrim Sus Polda Jambi berhasil mengamankan 3 orang pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis solar dengan barang bukti sebanyak 851 liter. Hal ini disampaikan oleh Diretskrim Sus Polda Jambi, Kombes Pol Dr. Bambang Yugo Pamungkas saat kompresi pers pada selasa 19 Maret 2024. Diretskrim Polda Jambi, Kombes Pol Dr. Bambang Yugo Pamungkas saat jumpa pers 19 Maret lalu mengatakan tiga tersangka yang berhasil diamankan itu adalah IP, AC, dan AS. Diketahui salah satu dari ketiga tersangka itu, yakni AS, merupakan pemilik gudang penimbunan BBM subsidi. Laporan berawal dari BKO TNI di Pertamina setempat pada 7 Maret yang menyampaikan ke pihak kepolisian mengenai adanya penyalahgunaan BBM. Laporan tersebut langsung ditindaklanjuti pada hari itu, namun belum membuahkan hasil. Selanjutnya pada tanggal 9 Maret, petugas kepolisian kembali ke lapangan dan berhasil mengamankan pelaku. Lebih lanjut, Bambang mengatakan, ketiga tersangka ini memiliki peran masing-masing. IP dan AC merupakan sopir truk tangki BBM Pertamina L. Nusa dan AS merupakan pemilik gudang yang berlokasi di Kabupaten Batanghari. Ketiga tersangka ini ditangkap di desa Kembangsari, kecamatan Muaro Sepululuh, Kabupaten Batanghari. Dari hasil pemeriksaan saksi, modus yang mereka lakukan dengan menurunkan sebagian isi tangki untuk kepentingan sendiri dan pemilik gudang. Selanjutnya mereka menjol BBM ilegal tersebut kepada masyarakat umum. Dia mengatakan, hal seperti ini akan menjadi perhatian dan atensi Polda Jambi karena telah melakukan penyalahgunaan BBM subsidi yang diperuntukkan untuk masyarakat. Saat diinterogasi, pelaku mengaku mereka baru melakukan perbuatannya sebanyak empat kali. Dari hasil pengungkapan ini, petugas berhasil mengamankan 23 jari gem berisi solar, 3 drum plastik, 1 ember kuning, 1 selang, 1 selang plastik, 1 corong, dan 2 unit mobil tronton tangki berisi minyak. Atas perbuatannya ini, para terdakwa diancam dan disangkakan Undang-Undang 40 Angka 9 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang penempatan dan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja, menjadi Undang-Undang perubahan atas Pasal 55 No. 2 Tahun 2021 tentang migas, Pasal 5 KUHP dengan pidana 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Dimana dari hasil pemeriksaan saksi dan dari tersangka modus operandi yaitu mereka menurunkan atau membuang sebagian tanki itu untuk dasar kepentingannya mereka sendiri. Kemudian dari pemilik udang mereka menjual dari solar mereka kepada orang dunia. Terima kasih. Terima kasih.